Intro Maduro United terlihat serasa tanpa pergerakan dalam menatap musim 2022-2023, sehingga pendukung setianya mulai menyeruhkan melalui media sosial agar tim yang berjuru kelas kar sepe kerap itu aktif di bursa transfer, laiknya tim lain yang telah memperkenalkan pemain ataupun pelatih. Kendati terlihat adem ayem, manajemen tim yang berusia 6 tahun itu telah melakukan intersep pada bursa transfer kali ini, namun mereka tidak cuap-cuap ke publik dan tidak terburu-buru mengumumkannya. Presiden Maduro United Hassan Olkosasi mengatakan, sejatinya telah deal dengan sejumlah pemain, tapi pihaknya memilih untuk menunggu hingga kontrak sang pemain tersebut habis dengan klubnya, karena dia menuturkan rata-rata deadline kontrak pemain berakhir pada akhir bulan April 2022. Dijelaskannya, langkah tidak dugabah mengumumkan pemain itu lantaran Maduro United menghormati kontrak pemain dengan klub, serta pihaknya tidak ingin bermasalah dengan keterikatan pemain dengan klub yang sebelumnya. Tidak mungkin Maduro United mengumumkan pemain-pemain yang sudah deal, sementara mereka masih punya kontrak dengan klubnya. Itu tidak beretika namanya. Apa susahnya untuk sabar menunggu kontrak habis, saling menjaga rasa? Tidak hanya dengan pemain baru, Maduro United juga tidak gegabah untuk meninformasikan ke publik soal pemain yang akan bertahan di tim yang berbasis di Pulau Garam ini untuk menetap musim depan. Figur yang biasa di Sapa Aki itu hanya meminta terhadap pendukung setia Maduro United bersabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk merilis satu persatu komposisi skuad musim 2022-2023. Sebelumnya, pria asal Lenteng Sumenebitu telah menggelar rapat evaluasi beserta Fabio Refundes dan jajarannya, serta pertemuan tersebut sekaligus merumuskan kriteria pemain yang akan menghiasi komposisi pemain ke depan. Adinda Salsabila, Syahid Mucitahidi, KMV Sport, melaporkan.